Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan kita saksikan juga grafis di layar televisi Anda yang pertama datang dari Astra International tadi pun juga sempat kita ulas tapi lebih ke arah Spekulatif Buy dengan support yang bisa diperhatikan di 4850 hingga 5525. Kemudian ada Inco juga Spekulatif Buy di 3800 hingga 4270 dari sisi Resisten Kemudian ada Hoki Spekulatif Buy 155 hingga 190 dan Java dari Pakanternak juga Spekulatif Buy 1055 hingga 1160. Ya, empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza kita lanjutkan kembali empat saham pilihan yang direkomendasikan kita ke Astra terlebih dahulu. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya dengan pembalikan arah signifikan di sepanjang perdagangan hari ini. Lebih ke arah Spekulatif Buy, profil risiko apa yang mungkin harus diwaspadai dengan rekomendasi Spekulatif Buy ini, Ibu Liza? Ya, empat-empatnya masih statusnya Spekulatif Buy. Astra kita mulai dulu. Tadi kita sudah bahas dia masih dalam tren turun. Jadi mau nggak mau kita harus obey resisten-resistennya. Sebagai resisten pertama yaitu MA10 ada di 5175 persis di titik high hari ini. Besok kalau sudah tembus baru boleh kita average up. Kebetulan sih saya lihat juga dalam fase bottoming-nya dia ini, volumenya mulai picking up. Jadi mungkin memang di sekitar area 5.000-4.900 itu entry point yang lebih cocok buat Astra. Baik, saham pilihan pertama ada Astra International Spekulatif Buy. Saya ulang kembali supportnya di 4850, resisten hingga ke 5525. Kita beralih ke sampel yang kedua untuk INKO, Ibu Liza juga Spekulatif Buy. Di level berapa untuk INKO Spekulatif Buy-nya? INKO Spekulatif Buy-nya di sekitar harga 3830-3800. Tadi sudah pernah ya low-nya segitu. Nah, tutupannya ini 3890 kalau nggak salah. Tapi untuk target yang ke dekat ya ke 4.100 dulu deh ya. Average up di atas 4.000, 4.100 atau sebagus-bagusnya 4.270-4.300 gitu untuk short term. Baik, dari chart yang saya pegang ini, Ibu Liza, saham INKO ini sudah mengalami koresi yang cukup dalam, terutama dalam satu tahun terakhir. Dari posisi pola perkembangan saham INKO seperti apa? Apakah tren turun masih akan terus berlanjut? Ada peluang ke 37? Tidak, Bu. Atau dengan posisi penguatan hari ini sudah memberikan sinyal untuk INKO secara teknikal untuk berbalik arah ke zona hijau, Ibu Liza? Betul, kata Mas David. Ini polanya masih tren turun. Jadi, kenapa saya bilang untuk jangka waktu dekat ini, targetnya dekat-dekat dulu gitu. Ya itu, karena kita masih harus memastikan apakah bearish trend ini bisa dipastakan atau enggak. Lagian juga mungkin ada kaitannya dengan hal komoditi nikel yang lagi nggak kemana-mana gitu kan ya. Jadi, nggak ada sentimen pendukung yang benar-benar solid kecuali kita trading untuk teknikal rebound aja gitu. Untuk sementara itu dulu. Oke, dari INKO kita peralui ke sampil yang ketiga, pemirsa ada Hoki, Boyung Putra Sembada Tebeka. Ini dari emiten beras ya, kalau tidak salah Ibu ya? Betul. Ya, penutupan hari ini di 161, menguat di 1,90 persen. Tadi sempat intraday tertingginya di 164. Mementum apa yang kita bisa memanfaatkan untuk Hoki di tengah rekomendasi trending by, speculative by yang Anda berikan? Oke, dari sisi trend, taham ini lebih bagus trendnya daripada yang dua saya rekomend pertama walaupun mereka blue chips ya. Jadi, trendnya Hoki ini uptrend, bullish, bagus. Dan di sekitar harga 1,56 sampai 1,60 itu memang lagi ada area support gitu. Dan di mana RST-nya juga sudah mendekati area oversaw jadi cocok untuk ada technical rebound di sini. Nah, again, tapi target jarak dekat ini kita set dulu awal-awalnya di sekitar 1,68 sampai 1,75. Kemudian next, kalau bisa tembus, baru ke sekitar 1,82 sampai 1,90. Baik, penutupan hari ini di 161 menguat di 1,96%. Kita beralih ke sampilihan yang terakhir, Ibu Liza, ada Java dari Pakan Ternak juga direkomendasikan speculative by. Oke, Java ini menarik karena di sekitar dekat angka bulat seribu. Setelah level psikologis, ini kita melihat ada support walaupun trend secara trend itu masih turun. Dan kemudian juga ada RST positive divergence. Ini kita bisa antisipasi technical rebound di sekitar harga 1,050 sampai 1,000. Kemudian average up kalau sudah bisa di atas 1,100. Target jangka dekatnya, jarak dekatnya sekitar 1,160. Baik, penutupan hari ini di 1,060 melemah di 0,47%. Tidak mempengaruhi dari rekomendasi, tidak ya Bu? Dengan tengah pelemahan di penutupan sesi kedua hari ini? Enggak, masih, 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 masih support. Baik, kempasan pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Astra International, Inco, Hoki, dan Java. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Ibu Liza, kita masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan masuk kali ini di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami. Polisa, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, ada Ibu Sarah Manurung menanyakan saham Sido. Ibu, sudah rugi di sekitar 5-6%. Kemana support dan resisten selanjutnya untuk Sido? Oke, Sido untuk area support ada di sekitar 500, Bu, angka bulat ini ya. Semoga berhasil jadi support psikologis juga, penahan. Nah, tapi untuk jalan naik ke atas juga masih banyak rintangan sampai 5-20. Kalau 5-20-nya sudah tembus, itu Sido akan lebih punya banyak peluang untuk bisa menguat sampai 5-60 atau balik ke 5-80 lagi untuk short term. Baik. Jadi akhirnya kita bertahan. Oke. Dari Sido kita bergeser ke PTBA, Ibu. Sudah rugi 5% maksudnya. Apakah masih aman untuk dihaul untuk jangka panjang? Lebih ke arah investasi ini untuk PTBA? Oke, mungkin kalau investasi ya kita mau nggak mau harus teliti juga ya sentimen harga goal-nya ya. Yang sementara ini kan average selling price-nya tuh lagi ancur, lagi jatuh banget gitu. Nah, untuk jangka panjang, I'm not sure apakah ini saat yang tepat untuk membalikan arah PTBA, tapi kuncinya ada di angka 2.700. Baru setelah itu bisa naik ke 3.000 and then baru tutup gap yang besar sekali ini 3.700. Ya, jadi yang lebih visible adalah 2.700 dulu baru menuju ke 3.000. Itu dulu kita pantau. Baik. Selanjutnya ada Ciko Alden, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Ini menanyakan saham gudang garam, apakah cocok tidak untuk jangka panjang? Lebih ke arah untuk investasi, Ibu. Gudang garam. Oke, kalau Bapak atau Ibu Ciko ambil di saat sekarang ini mungkin perfect timing untuk speculatif buy ya. Sampai supportnya sekitar 19.600 mungkin boleh mulai koleksi sedikit-sedikit. Nah, lebih baik strateginya adalah average up bertahap sampai 20.700. Nah, afterwards 21.000 itu akan lebih leluasa jalannya sampai target 22.500 atau 23.000-an gitu, sampai 24.000. Tapi again, yang bisa saya bilang sekarang kalau kita pikir bisnisnya juga, udah raya-raya sunset industry gitu, ya lebih baik kolek bertahap aja. Oke, selanjutnya CGAS Bu, emiten pendatang baru yang hari ini lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam, melemah di 18,44 persen support dan resistennya dari Huan Ji. Singkat saja Ibu Liza. Oke, karena ini saham baru IPO, jadi saya terpaksa pakai 15 menit ya, Cap. Ya. I'm not sure supportnya di bawah 220 berapa, tapi probably ada potensi technical rebound dalam 1-2 hari ke depan, sampai ke kita coba area 276 dulu deh. Baik. 276 mungkin akan jadi resisten ke depan. Bapak Anggiat dari Bekasi, Aceh Sibu, sudah ambil posisi di 800 di hall saja, hari ini melemah di 0,60 persen. Eh, software ya. Ya. Software, 8, oke, support. Yang bisa saya bilang adalah support penting itu ada di angka 8,20. Oke. So far ini masih bisa di-hold, tapi besok kalau tembus ke bawah 8,20 closingnya, harap dilepas dulu, karena nanti akan masih lanjut lagi turunnya ke 800 sampai 7,95. Baik. Bapak Mahmudin Serega dari Medan, BBCA, sudah profit di 8,425, Ibu. Resisten selanjutnya, apakah masih bisa di-hold, kemudian taking profit di level berapa? BCA, kalau hari ini closingnya 9,650, oke. Kalau dia setiap 9,600, ada harapan untuk BCA bisa melaju lagi ke titik ketinggi sebelumnya, itu 9,750 sampai 9,080. Oke. Nah, di area resisten itu harap kita lihat-lihat juga apakah mampu tembus atau tidak. Baik, selanjutnya ada Inder Buksani. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan harum, Ibu. Nyangkut di 1,800 sudah cukup jauh loss-nya. Apakah masih bisa ditahan? Atau averaging down untuk harum? Harum di saat sekarang justru kita lebih menarik untuk speculative buy. Tapi average up-nya tunggu di atas 1.330, nanti untuk secara pattern, nanti bisa jalan ke arah target 1.550-an. Untuk menuju ke 1.800, saya belum melihat ada katalis yang menuju ke arah situ, 1.500-an dulu. Kemudian ada Bapak Wijang dari Riau, Ibu. Mohon analisis untuk Unilever katanya. Support dan resisten dengan posisi penutupan hari ini di 3.130, menguat di 1.62% dan tadi sempat tertekan ke 3.010. Support di sekitar harga 3.000 tadi ya, sempat tersentuhkan 3.010 actually yang terendahnya. Angka bulat jadi support psikologis. Walaupun secara trend besarnya ini Unilever masih downtrend berat ya. Untuk technical rebound, antisipasi kita ke target yang dekat dulu, 3.200 and then bertahap 3.320 atau 3.400. Rilis kinerja secara fundamental juga masih ditunggu tidak untuk Unilever? Masih, masih ditunggu untuk Unilever. Jadi Unilever ini masalahnya adalah satu, dia daya beli masyarakat masih rendah, terus kedua. Kayaknya kena juga ya pengaruh boykot produk Israel itu. Dan sepertinya mungkin ada kurang tepas strategi pemasarannya untuk sektor skincare premium. Baik, Unilever untuk Bapak Wijang Dirio, selain dari sisi teknikal juga disampaikan dari sisi fundamental. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Ibu Liza, waktu kita cukup terbatas, pembahasan Unilever tadi tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih, sudah bergabung Ibu, sehat selalu. Sama-sama, thank you Mas Yusuf. Baik, ada Ibu, Liza Kamelia Suryanata, Head of Research and NHA Koordinat Sekuritas Indonesia. Akhirnya, Sedevit Sanofel dan seluruh kerempat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih, sudah menonton! Selamat menonton! Terima kasih, sudah menonton!